Wah, ternyata minyak habatus sauda itu dari zaman dulu sudah digunakan sebagai obat-obatan tradisional loh teman-teman. Apa aja manfaatnya yang sudah terbut secara ilmiah nih? Yuk kita bahas satu-satu. Minyak habatus sauda ini adalah minyak yang terbuat dari tanaman jintan hitam ya, atau nama ilmiahnya disebut Nigella sativa. Nah, namun kalian perlu hati-hati karena habatus sauda itu sangat berbeda dengan jintan asli, lada hitam, wijen hitam, maupun kohos hitam. Jadi benar-benar jintan hitam ya. Pelintian dilakukan oleh Jawahul Nehru Medical College di India menemukan bahwa orang-orang yang terkena strain bakteri maupun virus super, maksudnya penyakit-penyakit yang resisten atau nggak mempan nih, ditangani dengan antibiotik-antibiotik biasa, termasuk penyakit HIV, staphylococcus, tuberculosis, influenza, gonore, kandidat, dan malaria gitu ya. Apalagi penyakit yang menyerang saluran pernafasan seperti pneumonia, itu ketika digunakan ekstrak minyak habatus sauda, disandingkan dengan antibiotik seperti amoksisilin, gatiflosaksin, dan tetrasiklin, itu menemukan dari 144 strain bakteri super yang diuji dibandingkan antara minyak habatus sauda dengan antibiotik-antibiotik tersebut, ternyata 97 diantaranya dapat dihambat oleh minyak habatus sauda. Kenapa? Karena habatus sauda itu punya tiga fitonutrien utama, yaitu timokuinon, timohidrikuinon, dan timol. Fitokimia ini yang menjadi manfaat utama dari minyak cintan hitam. Yang kedua, membantu melawan kanker. Penelitian di Kroasia menemukan bahwa timokuinon dan timohidrikuinon pada studi modal hewan, itu dapat menurunkan produksi sel tumor sebesar 52%. Bahkan pada penelitian in vitro, minyak cintan hitam ini dapat membantu mempercepat kematian sel tumor pada leukinia, kanker payudara, maupun sel tumor otak. Selain itu, penelitian di pusat sel kanker Sidney Kimaldi Jefferson menemukan bahwa jintan hitam ini tidak hanya membunuh sel kanker pankreas, tapi juga menghambat pertumbuhan sel kanker pankreas. Yang kedua, memerangi diabetes. Pada jurnal Endokrinology and Metabolism, ditemukan bahwa minyak habatus sauda ini dapat menyebabkan regenerasi parsial sel beta pankreas secara bertahap dan meningkatkan penurunan konsentrasi insulin serum, serta menurunkan produksi glukosa serum yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap efektivitas minyak habatus sauda pada penderita diabetes. Jika teman-teman mau mengkonsumsi untuk menurunkan kadar gula darah, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter agar bisa diberikan rekomendasi dengan tepat jika ingin dikombinasikan dengan obat-obatan anti-diabetes lain. Membantu menurunkan berat badan Pada Journal of Diabetes and Metabolic Disorder, ditemukan bahwa rutin mengkonsumsi suplemen jintan hitam itu dapat membantu menurunkan kadar lemak darah, berat badan, maupun lingkar pinggang pada penderita obesitas. Melindungi kulit Penelitian di Iran, bahwa minyak habatus sauda itu sama efektifnya dengan beta-metason atau krim untuk mengurangi peradangan pada kulit. Selama kalian tidak punya reaksi alergi terhadap minyak cintan hitam, ini dapat membantu untuk mengatasi peradangan, pembengkakan, gatal-gatal, kemerahan, ataupun rasa kekeringan pada kulit. Membantu meningkatkan pertumbuhan rambut minyak habatus sauda itu mengandung migeloni, dimana menurut penelitian, migeloni ini dapat membantu untuk mengatasi rambut rontok akibat alopecia androgenic maupun alopecia areta. Apalagi dengan sifat antibakterinya, minyak habatus sauda ini dapat membantu mengatasi ketombe dan mencegah kekeringan pada area kulit kepala kita secara general. Meningkatkan kesuburan pada pria. Ternyata selain mencegah kebotakan, suatu uji klinis secara acak mengevaluasi pada pria tidak subur yang punya sperma abnormal gitu ya. Ketika rutin mengkonsumsi 2,5 ml minyak habatus sauda secara oral, 2 kali sehari selama 2 bulan, itu dapat membantu meningkatkan jumlah dan motilitas sperma serta volume air maninya. Dalam tinjauan sistematis, pada Journal of Herbal Medicine juga mengkonfirmasi hal serupa, dimana disimpulkan bahwa minyak habatus sauda itu secara positif dapat mempengaruhi parameter sperma, air manis, selidik, maupun organ reproduksi dan hormon seksual pada pria. Menurunkan kadar kolesterol. Minyak jintan hitam walaupun bentuknya seperti minyak, tapi ternyata dia juga bermanfaat untuk menurunkan kolesterol loh. Nah, sebuah penelitian yang menggunakan hewan pada tahun 2017 menemukan bahwa minyak habatus sauda itu tidak hanya punya efek anti-diabetes, menurunkan gula gara, tapi juga membantu mengatasi kolesterol, menurunkan LDL, kadar lemak jahat maupun triglycerida. Jadi ketika hewan tersebut diberikan dosis minyak habatus sauda selama 6 minggu, dapat menstabilkan kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, meningkatkan HDL, dan menurunkan kadar triglycerida. Puji coba lain pada manusia secara acak, yang menderita hipertensi saat mengkonsumsi 100-200 mg minyak habatus sauda 2 kali sehari selama 8 minggu, itu mengalami penurunan tekanan darah, diastolik maupun hisistolik, serta penurunan yang signifikan terhadap kadar kolesterol total maupun LDL nih teman-teman. Lalu gimana sih cara pakainya? Sebenarnya belum ada literatur pasti tentang penggunaan dosis cintan hitam, namun pada penelitian ilmiah saat ini ditemukan bahwa untuk diabetes itu bisa menggunakan 1 gram bubuk cintan hitam, diminum 2 kali sehari hingga 12 bulan. Pada penderita tekanan darah tinggi, 0,5-2 gram bubuk cintan hitam setiap hari selama 12 minggu, atau 100-200 mg minyak habatus sauda 2 kali sehari selama 8 minggu. Nah, untuk meningkatkan fungsi sperma, itu rata-rata 2,5 ml minyak habatus sauda 2 kali sehari selama 2 bulan. Pada penderita asma ataupun ada infeksi gitu ya, itu bisa menggunakan 2 gram habatus sauda diminum setiap hari selama 12 minggu. Nah, namun ada manfaat pasti ada efek sampingan nih teman-teman. Nah, beberapa dilaporkan bahwa minyak cintan hitam itu punya kadar toksik yang disebut dengan melatin. Melatin ini merupakan komponen beracun yang jika dikonsumsi dalam dosis tinggi, dapat meningkatkan reaksi kerusakan pada organ. Selain itu ada reaksi alergi, jadi orang-orang yang punya reaksi alergi ketika mengoleskan minyak habatus sauda di area, kulit itu akan mengalami kulit melepuh, gatel-gatel, bahkan sampai nekrolisis epidermal toksik ya. Jadi sebelum kalian menggunakan minyak habatus sauda untuk meningkatkan kesehatan kulit atau meningkatkan pertumbuhan rambut gitu ya, diaplikasikan ke kulit harus dicoba dulu dengan dosis yang kecil, perlahan-lahan untuk menghindari efek reaksi alergi tersebut. Resiko perdarahan, ya minyak habatus sauda ini dapat menghambat pembekuan darah dan meningkatkan resiko perdarahan. Oleh karena itu, kalau teman-teman punya kelainan perdarahan, mengkonsumsi obat-obatan anti pembekuan darah, atau mau melaksanakan operasi, harus menghentikan penggunaan minyak habatus sauda ini agar tidak terjadi resiko perdarahan yang tidak diinginkan nih teman-teman. Nah, selain itu, teman-teman harus memilih minyak habatus sauda yang murni, asli, ekstrak ya. Jangan sampai minyak habatus sauda itu ternyata palsu, tercampur dengan jintan alami, minyak wijen, atau minyak lada hitam. Nah, itu akan semakin memperburu kondisi penyakit, teman-teman. Ketika kalian membeli habatus sauda, pastikan yang sudah legal ber-BPOM, biar memastikan bahwa itu memang benar-benar habatus sauda yang berasal dari minyak jintan hitam. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin susikan, silakan komentar di bawah ya. Dan ada teman-teman, see you di video lanjutannya. Bye-bye.